Dan akan kita kerjasamakan kepada kelompok Dudi, dunia usaha, dan dunia industri supaya ada relevansi link and match di antara keduanya. Program utama kita yaitu OKOC yang akan kita angkat ke level nasional. Kita akan berikan kesempatan membuka 2 juta wira usaha baru. Dan juga program rumah siap kerja untuk anak muda, one stop service, pelayanan terpadu untuk para anak-anak muda mendapatkan pekerjaan sampai tingkat desaan. Diberi kesempatan kesehatan berkunjung di 1.500 kunjungan masyarakat dalam hampir 7 bulan terakhir. Kami mendengar keluhan, masukan, harapan. Prabowo Sandi melihat masa depan Indonesia cerah jika kita fokus kepada hadirkan solusi bagi masyarakat. Masyarakat menginginkan lapangan kerja yang terbuka. Anak-anak muda menginginkan peluang usaha. Ibu-ibu, emak-emak menginginkan harga-harga bahan pokok yang terjangkau. Biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya listrik yang lebih murah. Oleh karena itu, Prabowo Sandi memiliki solusi di bidang pendidikan dua yang utama. Pertama, pendidikan tuntas berkualitas. Meningkatkan kualitas pendidikan adalah kualitas guru, kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Kita akan tingkatkan kesejahteraan dan pastikan status guru. Kurikulum kita perbaiki agar memiliki fokus pada pembangunan karakter dan ahlakul karimah. Kita juga pastikan bahwa sistem ujian nasional dihentikan, diganti dengan penelurusan minat dan bakat. Kami juga memiliki konsep sekolah link and match, di mana kita hadirkan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan. Pada kesehatan, saya teringat kisah Ibu Lis di Seragen, di mana pengobatannya harus di-stop karena BPJS tidak lagi meng-cover. Di bawah Prabowo Sandi, kami pastikan dalam 200 hari pertama akar permasalahan BPJS dan JKN kita selesaikan. Kita pastikan defisit ditutup dengan penghitungan melibatkan putra putri terbaik bangsa. Tenaga kesehatan harus dibayar tepat waktu, obat harus dibayar tepat waktu. Tidak boleh ada antrian panjang dan kami akan memulai program Promotif Preventive 22 menit per hari berolahraga. Kita ingin masyarakat badannya sehat dan jiwanya juga sehat. Di bidang ketenaga kerjaan, saya ini pengangguran dulu. Saya yakin bahwa masa depan anak muda kita bisa kita berikan kesempatan untuk lapangan kerja kalau kita fokus pada dua program utama kita, yaitu OKOC yang akan kita angkat ke level nasional. Kita akan berikan kesempatan membuka 2 juta wira usaha baru. Dan juga program rumah siap kerja untuk anak muda, one stop service, pelayanan terpadu untuk para anak-anak muda mendapatkan pekerjaan sampai tingkat desaan. Di bidang sosial, kemiskinan akan kita bidik dengan program yang tepat melalui basis data terpadu dan kebudayaan kebinekaan kita haruslah kita jaga. Kita pastikan toleransi dan yang dimiliki bangsa ini menjadi salah satu fokus utama kita dan kebudayaan kita memiliki banyak sekali aspek industri kreatif yang bisa kita angkat. Banyak sekali lapangan kerjaan yang akan kita ciptakan di era Prabowo-Sandi karena kita fokus untuk apa yang diinginkan oleh masyarakat. Terima kasih. Ada waktu, Pak Maruf Amir, ingin ditambahkan? Cukup. Tenaga kerja, kita mulai dari bahaya pendidikan. Pendidikan kita akan kita revitalisasi Baik SMK, Politechnik, Akademi-Akademi Dan akan kita kerjasamakan kepada kelompok doji, dunia usaha, dan dunia industri supaya ada relevansi link and match di antara keduanya. Selain itu juga kami akan terus mengembangkan latihan-latihan Kursus-kursus melalui BLK, Balai Latihan Kerja, melalui BUMN Dan juga kursus-kursus yang bisa diaplikasi dengan digital Baik kursus yang sifatnya kepintaran, kecakapan, maupun kebugaran Dengan demikian maka tenaga kerja kita akan bersaing Dan juga akan dilakukan sertifikasi Serta upaya-upaya pelatihan untuk meningkatkan scaling, upscaling, maupun reskaling Dengan demikian saya kira tenaga kerja kita akan bisa bersaing di luar negeri Di samping itu kita melakukan perlindungan kepada tenaga kerja kita di luar negeri Karena undang-undang tersekaran yang terakhir telah bergeser Dari upaya penempatan kepada upaya perlindungan Daripada Jalbul Masaleh mengambil kemeselahatan semata-mata Kepada Darul Mafasid menolak kerusakan Baik, terima kasih Terima kasih